Intro Timnas Indonesia U23 gagal membawa pulang medali emas dari cabang olahraga sepak bola SEGAMS 2019 Dalam pertandingan final yang digelar di Stadion Rizal Memorial Indonesia di kalahkan Vietnam 0-3 Intro Indonesia yang ingin membalas kekalahan di pertemuan pertama tampil lebih agresif di awal laga Namun Pietam bisa meredam permainan Garuda Muda Memasuki menit ke-26, Evan Dimas terpaksa ditarik keluar lapangan Dia cedera setelah kakinya ditendang keras oleh Doan Van Gaal Peran Evan Dimas sebagai gelandang kemudian digantikan oleh Syahrian Abimanyu Selanjutnya Pietam mampu menguasai keadaan Mereka akhirnya unggul lewat sundulan Doan Van Gaal di menit ke-40 Skor 1-0 bertahan hingga jeda Di babak kedua Indonesia memainkan Egy Maulana Fikri Menggantikan Witan Sulaiman untuk menambah daya serang Namun kehadiran Egy tak langsung memberi dampak positif untuk Garuda Muda Justru Indonesia kebobolan lagi lewat sepakan keras Do Hongdung di menit 59 Tak lama kemudian, Vietnam menambah keunggulannya menjadi 3-0 di menit 73 Gol kembali dicetak oleh Doan Van Gaal yang memanfaatkan bola rebound hasil tepisan Nadeo Skor 3-0 untuk keunggulan Vietnam tak berubah hingga laga usai Dengan hasil ini, Garuda Muda gagal mengulang prestasi seniornya di SIGIP 1991 Yang juga digelar di Filipina Terima kasih